Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Jailani dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabi Tuswania Irba, NRB 033114-543. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Indeks Spektral Tugas 4 Penghidraan Jauh Terapan. Untuk headline hari ini akan ada pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian akan ada hasil dan anasis, dan kesimpulan dari apa yang telah saya kerjakan. Untuk yang pertama pendahuluan, seperti kita ketahui bumi ini terdiri dari daratan dan lautan, di mana daratan sendiri terdiri dari berbagai tutupan lahan seperti pemukiman, vegetasi, tanah kosong, dan lain-lain. Informasi tutupan lahan yang ada di Indonesia berguna dalam pembangunan daerah karena untuk mengetahui daerah-daerah yang berpotensi untuk dilakukan pembangunan. Namun, dengan bertambahnya jumlah sarana dan prasarana, berdampak terhadap berkurangnya RTH, lahan pertanian, dan hutan kota yang secara otomatis berkurangnya tingkat kerapatan vegetasi. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekologi. Vegetasi memiliki ciri khas spektral yang unik, sehingga dapat dianalisis dengan berbagai cara untuk mendapatkan indeks yang mewakili kondisi dari vegetasi. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kerapatan vegetasi di Kabupaten Klonprogo berdasarkan beberapa sumber data yang berbeda. Untuk tinjauan pestaka yang pertama, NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, merupakan metode standar dalam membandingkan tingkat kehijauan vegetasi pada data citra faklit. NDVI dapat digunakan sebagai indikator biomasa, tingkat kehijauan atau greenness relatif, dan untuk menentukan status kesehatan atau kerapatan vegetasi pada suatu wilayah, namun tidak berhubungan langsung dengan ketersediaan air tanah di wilayah tersebut. Bung 2000 Formula untuk menghitung nilai NDVI sendiri yaitu kanal nir atau B5 dikurangi kanal red atau B4 dibagi kanal nir atau B5 ditambah kanal red atau B4. NDVI ini mempunyai rentang nilai dari min 1, 0 hingga 1, di mana 0 berarti awan, air, dan objek non-vegetasi mempunyai nilai NDVI kurang dari 0. nilai yang mewakili vegetasi terdapat pada rentang 0,1 hingga 0,7 jika nilai indeks lebih tinggi dari rentang ini berarti penutupan vegetasi tersebut lebih sehat. Sumber Leland Sun dan Kiefer tahun 1990. Selanjutnya citra lansat, di mana merupakan misi kerjasama antara NASA dan USPS yang memiliki sensor on board operational land imager atau Oli dan thermal infrared sensor atau TIRF dengan jumlah kanal senyak 12. Untuk metodologi, yang pertama dan bahan yang saya gunakan yaitu laptop, mouse, software NP, art disk, data hasil reflektans TOA, data hasil bus, citra lansat level 2, dan citra lansat level 3. Untuk area of interest, lokasi yang dikaji dalam praktik kemenghidrahan jauh terapan ini yaitu di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Isingawa, Jogja, Jakarta. Untuk diagram alir pelaksanaannya, yang pertama melakukan NDVI representan TOA, kemudian NDVI hasil plus, NDVI lansat level 2, NDVI lansat level 3, kemudian lay of in dan perbandingan, kemudian ditarik hasil dan kesimpulan. Untuk langkah yang pertama yaitu proses NDVI reflektans TOA menggunakan NP. Yang pertama input data, kemudian pilih band met untuk ekspresi NDVI, yaitu B1 kurangi B2, dibagi B1 plus B2. Kemudian dipilih band near untuk band satunya, dan pilih band rate untuk B2, kemudian simpan dengan nama NDVI 1. dan dikalkulat status D. Untuk langkah yang kedua yaitu NDVI hasil plus, di mana di input data hasil koreksi atmosfer dengan plus pada NP, kemudian pilih band met toolbox untuk ekspresi RRS, kemudian band met lagi untuk NDVI dengan rumus yang sama. Untuk yang ketiga yaitu langkah NDVI lanjut level 2, input band 1 sampai 7, kemudian dilakukan staking layer, setelah dilakukan staking layer, dilakukan band met kuantifikasi, kemudian dilakukan band met RRS, dan band met NDVI dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. kemudian dilakukan kalkulat statistik untuk mendapatkan hasilnya. Dan yang keempat yaitu proses NDVI lansat level 3. Yang pertama, donat lansat di SPA, kemudian di input dalam software NP, dan dilakukan band met kuantifikasi dengan rumus plot D1 bar 1000, kemudian disimpan dengan nama NDVI underscore 4. Nah, untuk hasil dari apa yang telah saya lakukan, yang pertama ini adalah hasil NDVI represent COA, di mana nilai statistiknya minimal 1 dan maksimal 1. Ini adalah penapakan hasil di NP, kemudian di layout dalam ARGIS dan diklasifikasi untuk kerapatan vegetasi tertinggi pada warna hijau dan kerapatan vegetasi terendah pada warna merah. Untuk hasil yang kedua, yaitu hasil NDVI as you class, untuk hasil statistik minimal dan maksimalnya sama, yaitu min 1 dan maksimalnya 1. kemudian ini tampilan klasifikasi pada software ARGIS. Ini hasil yang proses ketiga, nilai statistiknya masih sama, dan tampilannya seperti ini pada NP, dan tampilan pada klasifikasi ARGIS adalah sebagai berikut. Dan hasil yang terakhir, yaitu sama untuk nilai statistiknya, minimal min 1 dan maksimal 1, dan hasil visualisasi peta yang di-PI pada ARGIS adalah sebagai berikut. Ini untuk perbandingan keempat peta, dari nomor 1, 2, 3, dan 4, kemudian dapat dianalisis sebagai berikut. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil visual yang hampir sama, namun secara kuantitatif atau hasil klasifikasi terlihat nilai yang berbeda dari hasil menggunakan data cerita satu dengan yang lain, di mana hasil proses NDVI pada NP didapatkan statistik nilai minimum min 1 dan nilai maksimum 1 pada semua data. Hal tersebut menyatakan bahwa nilai min 1 berarti kerapatan vegetasi yang rendah, sedangkan nilai 1 berarti kerapatan vegetasi sangat tinggi. Kemudian dilakukan layouting peta dan klasifikasi pada ARGIS, dan didapatkan nilai minimum dan maksimum yang berbeda dari hasil NV, yang ditujukan dalam tabel berikut, di mana untuk yang pertama NDVI reflektans DOA nilai minimumnya min 0,3 dan maksimumnya 0,8. Untuk yang kedua nilai minimumnya min 0,821277 maksimumnya 1, yang proses ketiga min 0,494102 maksimumnya 1, dan yang terakhir minumnya min 0,4941 maksimumnya 1. di mana perbedaan nilai statistik hasil NV dan ARGIS berbeda, dikarenakan pada proses di ARGIS sudah dilakukan subset atau flip di area tertentu, di mana pada praktik ini saya menggunakan area Kabupaten Kulonkrogo di daerah istimewa Yogyakarta. Pada hasil visualisasi peta yang telah saya tampilkan tadi, daerah yang memiliki kerapatan vegetasi digambarkan dengan warna merah, di mana banyak terletak pada perairan seperti sungai. Sedangkan kerapatan vegetasi sedang digambarkan dengan warna kuning, dan kerapatan tinggi digambarkan dengan warna hijau. Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktik kemali ini yaitu, semua hasil statistik NDVI di NV adalah minimal 1 dan maksimal 1. Hasil klasifikasi pada ARGIS menghasilkan nilai statistik yang berbeda, hasil secara visualisasi semua data terlihat mirip, dan yang terakhir NDVI ini dilakukan untuk mendapatkan informasi kerapatan vegetasi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, terima kasih. Ini untuk daftar pusaka, referensi saya mengerjakan praktik kemali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jelani. Terima kasih.